Komisi Nasional atau Komnas Perempuan turut angkat bicara soal tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C, istri Ferdisambo, Putri Candrawati. Menurut Komnas Perempuan, putri yang tidak dilakukan pendahanan setelah pemeriksaan kedua merupakan hak asasi perempuan. Dikutip dari bujus.com, hal itu diungkapkan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi. Ia menerangkan ada faktor perempuan dapat tidak ditahan sebelum persidangan, yakni perempuan yang sedang menjalani fungsi maternitas, termasuk mengasuh anak kecil. Siti menekankan semestinya aturan tersebut berlaku bagi semua perempuan tanpa terkecuali di Indonesia yang sedang berhadapan dengan hukum. Namun, ia menilai hal itu masih belum sepenuhnya terwujud karena lemah dalam praktik pelaksanaannya. Terutama tidak adanya pemantauan atau mekanisme yang memantau kewenangan, baik dari penyidik penuntut umum maupun hakim. Oleh karenanya, Siti mendorong pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hal ini agar memasukkan isu hak maternitas bagi perempuan soal penahanan. Sebagai mana informasi sebelumnya, Putri Candrawati tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Kuasa hukum Putri Candrawati, Arman Hanis mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan atas permintaan Putri agar tidak ditahan. Hal ini karena alasan kemanusiaan yang telah tertuang dalam Aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Tepatnya pada pasal 31 ayat 1 KUHAP tersebut, diterangkan Arman alasan kemanusiaan ini berujuk pada Putri yang masih memiliki anak kecil. Selain itu, kondisi kesehatan Putri masih belum stabil. Kedua hal itu lantas menjadi dasar bagi penyidik untuk tidak menahan Putri meski berstatus tersangka. Meski demikian, Putri diwajibkan lapor sebanyak dua kali dalam seminggu. Dikatakannya, untuk hari lapornya bebas memilih asal dua kali seminggu wajib lapor. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!